Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Dijelaskan dalam kitab Tasawuf, ada seorang perempuan Sufi, yang terkenal dengan keilasannya dalam beribadah, yang sangat tulus mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah SWT, beliau adalah Robiyah Al-Adawiyah. Beliau lahir di kota Basro, Irak, tahun 713 Masehi. Dikenal dengan keikhlasannya dalam beribadah, hingga tak ada lagi di relung hatinya, untuk takut terhadap neraka, ataupun mengharap surga. Kecintaan Robiyah Al-Adawiyah kepada Allah SWT, membuatnya kian dekat dari waktu ke waktu. Dikisahkan bahwa suatu hari, Robiyah Al-Adawiyah tengah berjalan di kota Bagdad, bawah air di tangan kanannya, dan memegangi obor di tangan kirinya. Seseorang pun bertanya kepada beliau, hendak dikemanakan air dan obor tersebut. Robiyah Al-Adawiyah pun menjawab, aku hendak membakar surga dengan obor ini, dan memadamkan neraka dengan air ini. Agar orang-orang tidak lagi, mengharapkan surga, dan takut neraka dalam menjalankan ibadahnya. Keikhlasan ibadah Robiyah Al-Adawiyah, merupakan bukti bahwa jiwanya tenang dan nyaman. Tak ada yang perlu ditakutkan, dan tak ada yang perlu dirisaukan, atas imbalan-imbalan ibadah yang dilakukan. Mencintai Allah Sang Maha segalanya, dengan menjalankan perintahnya, dan terus mendekat kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram, dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan, dan tempat kembali yang baik. Untuk mengambil hikmah keikhlasan ibadah Robiyah Al-Adawiyah, memang terlihat berat bagi hamba seperti kita. Karena kita melakukan ibadah, disebabkan masih takut akan neraka, dan mengharap surga. Keikhlasan ibadah yang dilakukan Sang Sufi tersebut, layak menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia atas ibadah-ibadah yang dilakukan. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.